Karena background saya, latar belakang pengalaman hidup saya, saya merasa meditasi itu menyelamatkan hidup saya. Untuk menjaga kesehatan mental memang kita perlu diet media gitu. Jadi kayak semacam menyaring, mengurangi paparan kita terhadap berita-berita yang selama ini dengan mudahnya kita konsumsi. Karena sekarang ini kan era di mana banyak orang, bahkan semua orang bisa memberitakan sesuatu. Dan kita perlu meragukan berita itu benar atau enggak. Kalau berita itu enggak benar dan itu menjadi trigger kita untuk stres, cemas, jadi sulit istirahat, sulit tidur, itu akan mengganggu kesehatan mental kita. Jadi satu tips ya untuk menjaga kesehatan mental terkait dengan konsumsi berita, konsumsi informasi, kita perlu pintar-pintar memilih dan memilah berita yang sebaiknya kita konsumsi. Beradaptasi itu saya percaya kemampuan yang mudah tapi susah. Jadi maksudnya gini, kita sebagai manusia juga punya kemampuan untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri, karena kita bisa hidup sampai detik sekarang ini juga kita perlu berterima kasih terhadap kemampuan kita beradaptasi. Cuma tidak menutup kemungkinan, ini adalah kemampuan yang susah juga di sisi kita punya kenyamanan. Misal ya, misal dulu kita merasa nyaman kalau setiap hari harus jalan-jalan, harus kemampuan, harus nongkrong sama teman-teman, hore dan sebagainya gitu, berkerumun. Tapi sekarang ini kita tidak punya akses untuk sebebas itu, maka yang saya terus lakukan juga, saya masih terus latih adalah kita perlu melatih diri untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Jadi, berlatih untuk fleksibel, jadi tidak terus terlalu kegoh, harus ini, harus itu gitu. Misal, pokoknya aku harus ketemu sama teman-teman, harus nongkrong rame-rame sama teman-teman, nah harus inilah yang keadaan membuat kita kaku dan membuat kita tidak bisa beradaptasi. Maka tenangkan diri dulu, ya, tenangkan diri dulu dengan, tentu saja karena saya praktisi mindfulness, praktisi meditasi, maka latihan untuk menenangkan dirinya adalah dengan duduk, diam, hening, luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Karena saya percaya kalau batin kita tenang, kita akan lebih tahu kok mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting untuk kita lakukan. Buat saya ya, tapi ini adalah penilaian subjektif dari saya ya, karena background saya, latar belakang pengalaman hidup saya, saya merasa meditasi itu menyelamatkan hidup saya ya. Latihan mindfulness, latihan kesadaran diri itu menyelamatkan mental saya gitu, sehingga itu menjadi satu cara yang terus saya lakukan untuk menjaga kesehatan mental. Dan hal yang menarik dari meditasi, teman-teman, yoters, sebelum saya mengenal meditasi, saya berpikir stress, cemas, takut, marah sekalipun itu harus diubah gitu, harus dilawan gitu. Tapi dengan berlatih meditasi, saya dilatih untuk menemui, malah kayak memasuki emosi marah itu, memasuki, menyelami emosi cemas itu. Dan disitulah saya menemukan pemahaman yang lebih utuh, terkait dengan berdamai dengan cemas, berdamai dengan marah, berdamai dengan takut, bukan melawan. Manusia itu bukan hanya tersusun atas tubuh, bukan hanya tersusun atas raga. Kalau kita mengingat lagu Indonesia Raya, ada bangun jiwa dan bangun raga. Bahkan disitu kalau kita keliti, membaca lirik Indonesia Raya, itu bangun jiwa dulu baru bangun raga. Sehingga sudah selayaknya kita menjaga kesehatan jiwa kita, menjaga kesehatan mental kita. Karena itu menjadi fondasi kita untuk sukses di aspek-aspek yang lainnya. Kalau kita memang ingin berada di atas, ya fondasi di bawahnya perlu kita kuatin. Dan fondasi di bawah ini yang saya masukkan adalah jaga kesehatan mental sebaik mungkin. Terima kasih telah menonton!